Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beserta seluruh pelajar sebesantara yang saya cintai Puji dan syukur tahan titiknya kita panjatkan ke ilahi rohbi Allah subhanahu wa ta'ala Atas anugerah indahnya bumi alam kita Negara Indonesia Indonesia yang penuh dengan kekayaan alam Indonesia yang penuh dengan keanekan agama Bahkan Indonesia yang telah banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat Yang mampu membuat bangsa kita menjadi lebih aman Lebih besar, lebih maju dan lebih bersatu Pada kesempatan ini izinkan saya Pani Selistiana dari SM Kapasun dan Jua Garu Akan berpidato dengan perjudul Peran pemuda sebagai generasi penerus bangsa Dengan melekatkan nilai sumpah pemuda Dewan Jun yang saya hormati Beserta seluruh penonton yang berbahagia Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial Dan agen perubahan Sebagai penujudan peran, karakteristik Dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional Pemuda harapan bangsa adalah pemuda yang tangguh, pemberani, rela berkorban dan mencintai tanah airnya Peranan pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki beberapa peran Yang pertama yaitu dalam sektor pendidikan Yaitu dengan mampu menjadi pendidik yang baik Pemuda yang mampu menjadi volunteer Bagi mencerdaskan kehidupan bangsa kita Yang kedua yaitu dengan membantu anak-anak yang putus sekolah Karena permasalahan kurangnya biaya Yang ketiga yaitu pemuda melaksanakan pendidikan alternatif Melalui program paket bagi kelompok sosial Yang tidak memiliki persyaratan untuk melakukan pendidikan formal Teman-teman sekalian peranan pemuda yang kedua yaitu dalam bela negara Yaitu dengan tetap menjaga Pancasila sebagai ideologi negara Menjaga keutuhan MKRI Memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan Menjalankan demokrasi dan tegaknya hukum Melaksanakan konstitusi dan menumbuhkan semangat yang tinggi Dengan mengenang jasa para pahlawan kita Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya Yang ketiga yaitu peran pemuda dalam penerus generasi bangsa Dalam merajut bineka tunggal ika Ketika kita mendengar bineka tunggal ika Siapa yang tak kenal dengan semboyan bangsa kita ini Sebuah perasa semboyan yang telah jelas mendatai daging Di dalam benak selimbari seluruh masyarakat Indonesia Bineka tunggal ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Sebuah semboyan yang digunakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia Dalam keanekan agamanya Lalu peran pemuda dalam keanekan agama tersebut Yaitu dengan menumbuhkan sikap Toleransi, solidaritas, dan moralitas Dan nilai-nilai Pancasila dalam diri pemuda Dan yang terakhir yaitu peran pemuda Dalam menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia Yaitu dengan memerihara kerukuran antar warga masyarakat Memperkukuh semangat persatuan dan kesatuan bangsa kita Mencintai kesenian dan kearifan lokal Serta mampu membawa budaya Indonesia ke seluruh dunia Oleh karena itu teman-teman Mari kita terus kiat belajar dan bekerja keras Negara Indonesia yang sudah puluhan tahun Diraih kemerdekaannya Sudah selayaknya kita apreasi Dengan terus berkarya dan berprestasi Demi negara Indonesia yang maju dan berbahagia Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga apa yang saya sampaikan Dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemuda Di negeri Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh